Lebih bagus nih Bo, ngomongin karir lah, ngomongin karir untuk mereka yang udah kerja nih ya Menurut lo better stay in the same company atau better move around ke company-company lain Supaya ada incremental income Oke, menurut gue tergantung Bibo, karena kondisi tiap orang beda-beda, kondisi tiap company beda-beda Tapi biasanya ada dua hal yang menurut gue, jadi patokan gue, apakah ini saatnya gue pindah atau enggak Yang pertama, kalau misalnya gue apresiasi Apresiasi itu dalam bentuk kerjaan kita di acknowledge, kita ada promosi, bos kita appreciate kerjaan kita Mungkin dalam bentuk gaji dan sebagainya, itu apresiasi, itu yang pertama penting Yang kedua itu, apakah kita masih punya room untuk grow atau enggak sebagai individu Karena balik lagi yang tadi gue bilang, menurut gue, karir manajemen itu is about personal development Ya, jadi kalau dua itu masih ada, then we stay Artinya kita masih bisa tumbuh dan berkembang di perusahaan kita sekarang Tapi kalau salah satu udah enggak ada, itu udah red alert tuh Kita mungkin boleh consider buat pindah Misalnya nih, kita masih di appreciate sama bos, tapi enggak ada room lagi nih untuk grow Artinya mungkin jabatan kita gitu-gitu aja Mungkin dalam udah dua tahun, kita stuck di posisi yang sama, then kita mesti mikir Apakah itu saat yang tepat untuk pindah Atau sebaliknya, secara room untuk grow masih banyak Tapi kerjaan kita enggak di appreciate gitu kan Enggak di acknowledge, kita punya bos yang mungkin sulit, enggak cocok dan sebagainya Then kita juga bisa consider untuk move Apalagi kalau udah dua-duanya, then definitely kita juga harus pindah Nah, kemarin juga gue ngeliat tuh Bu Sri Mulyani bilang Kenapa Indonesia ini enggak bisa maju-maju, enggak bisa jadi negara kaya Karena, ini mungkin lanjut ke nanti ke manajemen yang berikutnya ya Orang Indonesia itu kerjanya keras Kemudian punya duit, duitnya tidur Makanya akhirnya income yang didapat adalah income-nya dari active income Betul Sehingga apa? Sehingga tadi ya, untuk mendapatkan 1 miliarnya itu Atau jadi orang kayanya itu Itu jauh lebih lama ketimbang orang-orang di negara-negara maju Let's say lah, kayak di US, kayak di European market Atau kayak di Jepan, atau kayak di China Seperti itu, karena duitnya banyak stuck di Tadi, disimpan aja, mungkin kalau dibawa bantal gitu Mungkin kita masuk ke yang berikutnya nanti ya Soal ini ya, soal apa namanya Dual management Punya aset dari hasil kerja keras, tapi asetnya tidur semua Kata Sri Mulyani gitu kan Sekarang ke komponennya kedua Udah dapet income Kadang-kadang kan orang Indonesia ini problemnya adalah Duitnya datang Bulan hari kedua udah hilang Nah ini kan terjadi karena tadi ya Cost management nih Tadi kan komponennya ada Biar cepat 1 miliar Satu income management Yang kedua cost management Sebenarnya, apa namanya Faktor-faktor atau Apa sih yang dari cost managementnya harus dijaga Sehingga income yang masuk ini gak Nguat Begitu aja sih Jadi, kan orang bilang Cash is king ya That's why income itu penting Yang tadi saya bilang Modal itu lebih penting Dibandingin kenaikan harga Sahamnya Atau keuntungan investasinya Tapi Cash is king Tapi kalau Tung Desem bilang Cash flow is king Artinya cash flow itu lebih penting sebenarnya dari cash itu sendiri Karena percuma kalau misalnya kita punya income Banyak, tinggi sekali Tapi kita gak bisa kontrol income kita Ya artinya kita mungkin punya gaya hidup yang berlebihan Utang sana-sini Tiap bulan gaji cuma buat bayar kartu kredit Gitu kan Jadi gali lubang tutup lubang Besar pasak daripada tiang Ya itu percuma Mau berapapun tingginya pendapatan kita Ya mau sampai kapan Kita gak akan bisa nabung Ya karena kan Tujuan kita Punya uang 1 miliar Atau kita mau kaya Ya kan dari tabungan Dari investasi Dari uang yang kita kumpulin Sedikit demi sedikit Kalau bisa kita masukkan instrumen investasi Ke saham Berkembang gitu kan Bibo Tapi kalau misalnya Uang yang kita dapat langsung Abis atau muap Ya percuma Gak ada yang ditabung That's why ada yang namanya Cost management Ya Nah cost management ini Berhubungan sangat-sangat erat Dengan gaya hidup teman-teman Ya makanya ada yang bilang Sebenarnya hidup Hidup di Jakarta itu murah Sebenarnya hidup itu murah Yang mahal Gaya hidup gitu kan Yang mahal gengsi ya Ya Yang mahal gengsi Gaya hidup Apalagi kalau hidup di Jakarta Kita macet aja Macet aja Lihat kanan-kiri Mobil bagus-bagus Udah langsung Kepingin ganti mobil tuh Bibo Ya kan Peer pressure Ya kan Ngeliat di Instagram Teman-teman kita liburan Keluar negeri Lembaran udah Udah bikin langsung liburan Ya atau Atau kemarin Tiket Coldplay Udah langsung aja Pengen beli gitu kan Padahal mungkin Kita masih ada Kewajiban-kewajiban Yang harus kita menuhi Utang jangka pendek Utang kartu kredit Ya KTA dan sebagainya Itu harus dilunasi Terlebih dahulu teman-teman Baru kita Baru kita bisa mulai mikirin Pengeluaran Ya Nah paling gampang Bibo Memang setiap kali kita Setiap kali kita gajian Itu sebisa mungkin Langsung disimpen tuh Bibo Sisanya baru dibelanjain Jadi lebih terkontrol Karena kan biasanya kita Kalau gajian Kita pakai dulu Ya Kalau pun ada sisa Dikit baru ditabung Oke Oke kita menunggu Harsa Johan Harsa Kayaknya ada masalah Dengan koneksinya Gitu ya Nah teman-teman tadi Udah disampaikan sama Johan Bahwa ada tiga komponen ya Untuk bisa cepat Satu miliar Yang pertama Income management Yang kedua Cost management ya Disini tadi dikaitkan juga Dengan bahwa Jangan sampai duitnya datang Kemudian Satu hari Dua hari Duitnya udah hilang Karena kita udah harus Bayar-bayar Macem-macem hal Ini dikaitkan juga Dengan bagaimana kita Pengeluaran kita ya Karena Kita mungkin aja Gak bisa punya duit Satu miliar Kalau Apa yang kita dapat Dengan apa yang kita spend Itu lebih banyak Apa yang kita spend Oleh karena itu Ini sebenarnya Suatu proses Yang beriringan ya Lu ningkatin duit Tapi jangan Lu ningkatin income Tapi gak berarti bahwa Lu juga harus ningkatin Dia punya expenses Nah ini yang memang Harus kita Jaga Bener-bener ya Oke kita invite lagi Harsa Johan Harsa Untuk bergabung Ini baru poin kedua Untuk bisa jadi Punya income Satu miliar ya Punya duit Satu miliar Punya duit Satu miliar Oke Nah Tadi ya Apalagi disampaikan Bahwa hidup di Jakarta Sebenernya gak Mahal-mahal banget Yang mahal itu Adalah gengsinya ya Tadi ya Ya apalagi Kalau udah Sesuatu Udah dipakai Nama Agak-agak Bawa-bawa Luar negeri gitu ya Bawa-bawa Asing gitu Pasti Harganya akan Lebih mahal gitu ya Nah makanya Kita juga coba Untuk Jaga supaya Costnya ini Bisa Ter-kontrol Oke Yang terjadi Orang ini Duitnya gak akan Kumpul-kumpul Karena Income-nya nambah Expense-nya juga nambah Sebenernya Dari sisi Dari sisi Pengelolaan Duit sendiri Kita udah ngegas Soal 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 Income ya Sometimes juga Akhirnya Udahlah orang gue juga Punya prinsip Work hard Ya play hard Artinya Income-nya kenceng Spending-nya juga kenceng Gitu kan Yolo ya Ini ada Ini gak Ada 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 wisdom gak Buat orang-orang yang Kerjanya keras Tapi juga Spending-nya juga keras Iya Yolo Kata orang ya Bibo ya Wisdomnya gini sih Teman-teman Intinya kan Kita itu hidup kan Gak cuma hari ini Gitu kan Kita kan hidup kan Juga untuk masa depan Kita kan juga Hidup untuk Jangka panjang lah Kita maunya That's why Ada yang namanya Financial planning Ya karena Tujuan jangka panjang itu Kita pasti punya Siapapun kita Kita hidup Di siklus hidup Manapun Ada yang namanya Tujuan jangka panjang Kalau misalnya kita Pas kuliah Tujuan jangka panjangnya Mungkin kita butuh Biaya untuk menikah Ya pada saat kita menikah Kita tujuan jangka panjangnya Untuk punya anak Gitu kan Gak murah ya Untuk biaya rumah sakit Kalau udah punya anak Tujuan jangka panjangnya Untuk Sekolah jangka panjang Dan sebagainya Jadi Jangan kita itu Terjebak Sama Masa sekarang Gitu ya Ada yang namanya Present track tuh teman-teman Kalau misalnya kita Cuman mikirin sekarang Tapi kita Lupa mikirin Masa depan Ya dan yang tadi Bibo bilang Bahwa sebenarnya Hidup Hidup di Jakarta itu Murah yang mahal Gaya hidupnya Karena kita cenderung Untuk Ngelihat Atau bandingin Kondisi finansial Kita sama orang lain Yang mana kan sekarang Gampang banget ya Yang namanya Social media Bibo Ya gak cuman Instagram Ya Instagram TikTok Facebook Dan sebagainya Itu Gampang banget kita Untuk menengok Kondisi atau keadaan Finansial orang lain Yang mana sebenarnya Belum tentu benar Bibo Ya Jadi kadang-kadang kita Spend money Untuk impress orang lain Ya Yang belum tentu Juga punya uang sebanyak itu Sehingga kita jadi Gak punya Tabungan yang cukup Just to impress other people Gitu loh Ya jadi ada paradoks Yang kemarin Saya pernah baca di Psychology of Money Itu new car paradoks Bibo Ya artinya Pada saat kita beli Mobil Contohnya Kita beli mobil baru Sebenarnya Yang Yang ngerasa bahwa Mobil itu keren Dan sebagainya Itu ya kita sendiri Gitu Padahal sebenarnya Orang lain ngeliat Satu Kitanya gak keliatan Gitu kan Karena kita di dalam mobil Ya Dan Ya mungkin orang lain Juga ngeliat mobil Ya biasa aja gitu Just another car Gitu kan Gak 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 ada orang lain Yang ngerasa keren Selain diri kita sendiri Ya mungkin kita ngeliat Orang lain Ngeliat Naik mobil baru Kita pingin Dilihat kaya Gitu kan Karena kita punya mobil baru Tapi kan Faktanya nih Ibu Kalau kita ngeliat orang Punya mobil baru Kita gak tau Tabungan dia berapa Tapi yang jelas Dia Dia baru saja Mengeluarkan uang Sejumlah Harga mobil baru tersebut Jadi kalau mobil harganya Satu miliar Ya kita gak tau Yang dia simpan berapa Tapi yang kita tau Dia baru saja Mengeluarkan uang Satu miliar Untuk mobil itu Jadi buat apa Kita keliatan keren Buat apa Kita banding-bandingin Dili kita sendiri Sama orang lain Kalau kita sendiri Belum cukup Atau Kalau kita sendiri Sebenarnya punya Financial journey Yang berbeda Makanya penting Dari awal Kita sadar Bibo Sama financial journey Kita Kita sadar Sama financial condition Kita Dan kita fokus Sama apa yang Mau kita tuju Jangan pusingin Sama Kondisi financial Orang lain Oke Dari pengalaman lo Selama 10 tahun 15 tahun Lebih gampang Kumpulin Satu miliar Dulu atau sekarang? Kalau Dengan pendapatan Yang sama ya Kalau dengan pendapatan Yang sama Jujur dulu Dibandingin sekarang Karena sekarang Godaannya Banyak sekali Kita lihat Instagram aja Iklan terus yang muncul Kadang-kadang kita Ngomong sama temen Ngomong apa gitu Tiba-tiba barangnya Iklannya udah muncul Di Instagram Seolah-olah Handphone kita bisa denger Suara kita gitu kan Emang bisa Emang bisa Emang bisa Jadi Memang Mungkin Mungkin gini ya Mungkin kenapa Mungkin gini ya Kalau dilihat kan sekarang juga Level of income-nya Generasi sekarang Apalagi juga Dengan kemarin ya Banyak-banyak Startup-startup Atau teknologi company Yang Bisa hire orang Begitu Mahal Itu memang Harusnya Opportunity Untuk bisa Mengakumulasi Duit Satu miliar itu Harusnya bisa Lebih cepat Cuma Memang karena Kondisi Dari Sosial Dan juga Sosial media Yang akhirnya Justru membuat Itu jadi Lebih lama Karena Akselerasi Spending Juga Juga jadi Lebih tinggi Dibandingkan Dengan dulu Kali ya Betul Ya Makanya Gue juga Ngelet gitu ya Gue Ngelet gitu ya Dulu punya gaji 60 juta Sebulan Itu udah bisa Beli macem-macem Udah bisa Menjadi sesuatu Jadi aset Yang produktif Seperti itu ya Tapi Kayak sekarang Gue liat Bocah-bocah Belum pada Punya hal yang Real gitu loh Alasannya Tadi yang lo bilang Misalkan Ya Kita kan juga Hidup sekali doang Terus juga Apa namanya Gue lebih Mementingkan Experience dulu Makanya gue jalan-jalan Gue ini Gue ini Gue ini Gue gak penting lah Gue punya Punya duit 1M Karena 1M Gue gak bakal abis Tapi kalau misalkan Experience Gue punya barang Gue gak akan abis-abis juga Nah Ini mungkin nanti Yang jadi isu ya Jadi ketika Income udah naik Kemudian spending Juga bisa Bisa dikontrol Kan ada Netnya nih Nah ada netnya ya Nah netnya ini Harus diapain nih Biar lebih cepat Jadi 1M Iya bener ya Jadi Bener kata Bibo ya Teman-teman Kalau kita income naik Tapi at the same time Cost atau pengeluaran Juga naik Kan spread Atau selisihnya Itu jadinya gak beda jauh Malah kadang-kadang Income kita naik Kita dapet promosi Wah langsung Gaya hidup naik Gila-gilaan Pengeluarannya lebih besar Dibandingkan income-nya Malah yang jadinya kita nabung Lebih bisa Bisa nabung lebih banyak Justru kita malah Jadi nabung lebih dikit Nah jangan sampai seperti itu Karena yang tadi Bibo bilang Justru yang kita harus Manage Pada tahap terakhir Tahap ketiga ya teman-teman Dari perencanaan keuangan Setelah Income management Setelah income Atau career management Kedua cost management Yang ketiga yang harus kita manage Itu adalah Wealth management Atau kekayaan Kekayaan yang kita punya itu yang tadi Selisih antara income Sama cost Jadi kalau kita Punya income besar Kemudian kita pakai Gila-gilaan untuk gaya hidup Buat impress other people Costnya naik gila-gilaan Kita nggak punya tabungan Sebenarnya kita nggak kaya Teman-teman Ya Karena kekayaan itu justru Justru uang yang kita tabung Wealth Teman-teman Makanya It's very important To be wealth Than to look rich Gitu ya Itu wisdomnya tuh Bibo Jadi kadang kita itu ngejar Sesuatu Supaya kita kelihatan kaya Tapi kita abandon Keadaan Keadaan financial kita Being wealth Being wealthy Jadi kalau buat saya Saya pendingan Naik motor ke kantor Gitu kan Tapi saya bisa nabung Saya bisa cukup punya tabungan Ya untuk investasi Misalnya untuk main saham Untuk trading Dan sebagainya Ya dibandingkan Saya harus kelihatan kaya It's more important for me To be wealthy Dibandingin Just to look rich Nah Si wealth management tadi Si selisih kekayaan tadi itu Gimana cara Gimana cara ngelolanya Yaitu tadi di wealth management Yaitu dengan cara kita investasi Sampai jumpa